Soal yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kita bisa kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan ala Bapak yang baik, buka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melihat keindahan firman-Mu. Buka telinga kami dan arahkan hati kami kepada Kristus saja. Hadir bersama kami Tuhan hari ini dan berbicara lah kepada kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Soal yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini adalah The Imitators of the Lord. Dan bagian firman Tuhan terambil di dalam 1 Thessalonica, fasal 1, ayat 1, sampai dengan 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Thessalonica yang di dalam Allah Bapak dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapak kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergemah, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik. Dari berhala-berhala kepada Allah untuk melaini Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai disini pembacaan firman Tuhan kita. Berbagi orang yang membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada seorang guru besar filsafat moral. Yang menemukan muridnya sedang berada di satu tempat yang tidak benar. Lalu kemudian gurunya berkata, Ayo sekarang anda cepat keluar dari tempat itu. Gurunya melakukan itu karena gurunya mengasihi muridnya. Lalu sang murid yang ketangkap basah, diam, ia tidak bergerak malu setengah mati di hadapan gurunya. Lalu sang filsuf itu berkata kepada muridnya, Anda seharusnya tidak perlu malu untuk berjalan keluar. Tetapi anda harusnya malu jika anda tetap tinggal di sana. Saudara, Kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan kita dipanggil keluar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Dan bukannya kita tinggal nyaman saja di dalam posisi kita saat ini. Kita seharusnya maju dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kita tidak diam di tempat, tetapi kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Imitators of the Lord. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tetapi ketika kita menilik diri kita, mungkin saat ini kita tidak bergerak. Dan kita harusnya malu jikalau kita hanya begitu-begitu saja dari waktu ke waktu. Mungkin kita berkata, saya kan sudah berubah. Saya beda dari tahun lalu. Saya sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara, pertumbuhan adalah perubahan. Memang benar, tetapi tidak semua perubahan adalah pertumbuhan. Growth is change, but not all change is growth. Maka daerah ini kita mau bersama, mau berubah, tetapi berubah di dalam konteks pertumbuhan. Di mana kita bertumbuh di dalam track ilahi yang Tuhan telah tetapkan sejak semula. Yaitu kita semua menjadi the imitators of the Lord. Menjadi sama seperti Yesus Kristus. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari jemaat Thessalonica yang relatif muda. Setelah mengapa jemaat Thessalonica saya katakan relatif muda? Karena memang kalau saudara baca dalam kisah para rasul, rasul Paulus disana berkotbah tiga minggu. Dia mengabarkan injil tiga minggu, lalu kemudian dia harus mengalami penyiksaan dan dia keluar dari Thessalonica. Jemaat kemudian terbentuk disitu. Lalu kemudian Paulus pergi ke berbagai tempat lainnya dan sampai di Korintus. Dan sampai di Korintus, rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Thessalonica. Karena dia mendengar kabar baik. Sudah yang luar biasa ya, jemaat Thessalonica masih muda. Tetapi rasul Paulus sudah mendengarkan kabar yang baik. Bahwa mereka telah menjadi imitators of the Lord yang sejati. Itu sebab kita mau belajar hari ini dua poin penting dari jemaat Thessalonica. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka tentang bagaimana menjadi the imitators of the Lord. Poin pertama saudara, menjadi imitators of the Lord. Menjadi imitator Tuhan. Dihidupkan, dinyatakan melalui teladan iman dan hidup. Saudara, seorang imitator Tuhan itu bukanlah pretender. Imitator Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menghidupi prinsip pola hidup Yesus. Karena ia mengasihi Yesus. Sedangkan pretender saudara adalah orang yang pura-pura mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus biasanya karena ada kepentingan tertentu. Pretender bisa saja secara superficial, kasat mata, mereka terlihat sama dengan imitator Kristus. Mereka mungkin bisa seperti jemaat Thessalonica yang dinyatakan di air kedua. Mereka menjalankan pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan di lapang harapan. Mereka mungkin bisa berkata haleluya. Mereka bisa membantu sesama. Mereka bisa melakukan hal-hal yang baik. Tetapi saudara, semua itu lahir. Bukan daripada hati yang takut dan cinta Tuhan. Dan kehidupan yang sudah ditransformasi. Saudara, be question untuk kita pertanyaannya. Jika demikian, siapa yang tahu bedanya? Yang pasti yang tahu itu Tuhan. Kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi. Meskipun demikian, firman Tuhan kita menunjukkan ada satu hal. Yang menjadi satu tanda setidaknya tes yang baik. Untuk membedakan imitator dan pretender. Yaitu penderitaan dan kesulitan. Ketika kita melihat ayat ke-6, saudara. Kita melihat bagaimana firman Tuhan menegaskan jemaat Thessalonica menjadi imitator Tuhan. Dan tetap bersuka cita dalam firman Tuhan dan teguh di dalam penderitaan. Sudara, meski tidak jelas ditulis mengapa mereka mengalami penderitaan atau penderitaan apa yang mereka alami. Sangat besar kemungkinan penderitaan yang mereka alami karena mereka berpegang teguh pada Injil. Mereka percaya kepada Yesus. Kalau saudara baca di dalam kisah para rasul tujuh. Sudara akan menemukan kisah bagaimana Stefanus mati-martir. Dan kata yang sama tentang Stefanus yang mati-martir itu dipakai juga oleh rasul Paulus. Di kemudian di bagian Thessalonica 4 ayat 13. Untuk menggambarkan kondisi Thessalonica jemaatnya yang meninggal. Setelah maka kemungkinan besar jemaat Thessalonica menghadapi penyiksaan dan penindasan. Yang berujung pada kematian karena mereka bertahan teguh pada iman mereka. Tidak heran mereka dikatakan saudara mereka hidup mirip dan mengimitasi rasul Paulus dan Yesus Kristus. Yang kita tahu rasul Paulus dan Yesus Kristus teguh di dalam iman dan dalam panggilan misi mereka. Sampai akhir. Sudah dalam situasi sulit dan penderitaan berat dalam hidup kita. Sesungguhnya sebenarnya kita diuji. Dan kemudian kita dimurnikan. Apakah kita sebenarnya adalah imitator Tuhan yang sejati. Atau kita hanya pretender. Sudara yang terkasih dalam firman Tuhan. Katakan bahwa jemaat Thessalonica bukanlah pretender. Mereka adalah imitator Tuhan yang sejati. Dan tentu saja sebagai imitator mereka bukanlah talker saudara. Talker itu adalah orang yang hanya sekedar berbicara. Mereka mungkin mengatakan Injil. Tetapi mereka tidak menghidupkan Injil. Dan kita tahu ketika firman Tuhan mencatat ini. Mereka sungguh menjalankan iman, pengharapan, kasih, dan ketekunan. Karena apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan firman Tuhan tidak mungkin berbohon. Sudara maka ketika kita membaca bagian ini. Kita dibawa ke satu perenungan yang mendalam saudara. Sudara apakah saya sebagai orang Kristen. Saya mengaku sebagai imitator Kristus. Saya mengikut Kristus. Tetapi sungguh saya mengikuti Kristus. Bukan sungguh-sungguh mengikuti Kristus karena saya mengasihi Yesus. Atau saya mengikuti Kristus hanya sekedar mulut saya. Tetapi bukan dengan iman dan kehidupan. Sudara apakah di dalam hidup kita. Kita menjadi batu sandungan. Atau hidup kita seperti jemaat Thessalonica. Yang hidup sebagai teladan. Sudara tidak heran saudara jika lo seorang penginjil. Atau seorang evangelist. Yang menginjili dengan luar biasa kepada tetangga-tetangganya dengan rajin. Sudara dengan segala pengetahuan apologetikanya. Ia bermetode apologetika. Ia hadirkan classical apologetic. Evidential apologetic. Historical apologetic. Presiportional apologetic. Experiential apologetic. Untuk memenangkan tetangganya. Tetapi kemudian setelah mendengar teori-teori yang lumit itu. Tetangga yang terdiam dan tidak dapat berdari lagi. Dan tetangganya berkata kepada evangelist itu. Ya benar. Sungguh percaya Yesus Kristus adalah kepercayaan yang rasional. Iman Kristus sangat rasional untuk dipercaya. Ya percaya Yesus masuk sorga itu terlihat sangat menarik. Dan sangat masuk akal. Namun. Jika lo di sorga saya bertemu dengan anda. Lebih baik saya minta Tuhan. Saya masuk ke neraka saja. Soalnya mengapa ini terjadi? Karena apa yang dihidupkan itu tidak sesuai. Mungkin mereka bisa mengabarkan injil. Tetapi mereka tidak menghidupkan injil. Soalnya ini juga mirip dengan kisah. Dan kritikan tajam dari Desmond Tutu. Uskup dari Afrika. Desmond Tutu pernah berkata ketika misionaris datang ke Afrika. Yang mereka ajarkan kepada kami adalah berdoa. Oke mari kita bersatu di dalam doa. Tutup mata. Kita lipat tangan dan berdoa kepada Yesus Kristus. Dan saat kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ketika kami membuka mata kami. Dan kami lihat tanah kami hilang. Soalnya ini adalah satu peristiwa yang memilukan. Mereka datang sebagai imitator Kristus. Tetapi hidup mereka bertentangan dengan berita injil. Yang mereka bawa. Meski banyak yang sakit hati. Banyak yang putus asa karena hal ini. Tetapi kita tahu. Tuhan baik. Di dalam anugerahnya. Tuhan menyatakan. Karunianya. Tuhan adakan kebangunan-kebangunan. Sehingga Afrika bisa terus berkembang di dalam kekristenan. Di tahun 1900 Afrika hanya mencakup 2% daripada kekristenan. Tetapi dalam satu abad. Afrika sudah mencapai 19% kekristenan. Dari 9 juta menjadi 357 juta. Nah itu semua karena anugerah dari Yesus Kristus. Tetapi inilah satu pelajaran dari sejarah saudara. Bagi orang Kristen sepanjang masa. Bahwa kita dipanggil sebagai imitator of Kristus. Kita bukan pretender. Kita bukan talker. Tetapi kita sungguh menghidupi iman kita. Yang sejati. Dan kehidupan itu sungguh memancar terang. Seperti Yesus Kristus. Setelah ketika kita melihat jemaat Thessalonica. Menjadi seperupa seperti Yesus Kristus. Setelah menjadi imitator Kristus. Bukan berarti kita itu hidup. Kita mengikuti pola kehidupan Yesus. Sama persis. Lalu kemudian kita memaku diri kita di atas kayu salib. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Jika demikian standarnya saudara. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Harus disalib maka Rasul Petrus adalah orang yang paling mirip Yesus. Dan penjahat di sebelah Yesus adalah orang yang berikutnya. Yang paling mirip dengan Yesus. Setelah menjadi imitator Kristus. Juga bukan berarti kita meniru dan mengkopi. Semua misi yang Yesus kerjakan. Setelah kita tidak bisa mengkopi. Misi yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sebab itu hanya Kristus. Satu-satunya juru selamat. Yang mampu menyelamatkan umat manusia. Setelah memang secara teologis. Mengikut Kristus. Menjadi imitator Kristus. Berarti mata kita seperti mata Kristus. Telinga kita seperti telinga Kristus. Pikiran kita seperti Kristus. Dan kemudian kita menilai segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Namun di dalam konteks pasal ini. Mengimitasi Kristus. Lebih di dalam konteks teguh. Di dalam penderitaan. Surah di ayat 6 menunjukkan. Bagaimana gereja Thessalonica. Jemaat Thessalonica. Belajar. Mengikut Kristus. Bagaimana mereka teguh dan bisa bersuka cita di dalam penderitaan. Mereka belajar. Dari Rasul Paulus sendiri. Dan terutama dari Yesus Kristus. Soalnya disini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyingkapkan. Bahwa menjadi imitator Kristus. Kita bisa secara praktis. Belajar dari orang lain. Yang sudah berpengalaman. Atau mungkin orang yang lebih baik dari kita. Saudara. Ketika kita belajar. Di dalam kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara. Saudara kita butuh role model. Orang-orang yang bisa kita lihat dan pandang. Untuk kita belajar saudara. Mungkin orang itu adalah gembala kita. Mungkin orang itu adalah orang tua kita. Bos kita. Teman kita. Pasangan kita. Siapapun itu. Terlepas dari usia. Dari status. Dari ras saudara. Kita bisa belajar. Dari mereka. Dan kita bisa melihat mereka. Khususnya di dalam bagaimana mereka. Di dalam pergumulan dan penderitaan. Mereka tetap teguh. Di dalam iman. Saudara. Sebagai orang Kristen. Kita harus belajar. Lebih banyak mendengar. Daripada berbicara. Kita mau buka telinga kita. Khususnya kita mendengar. Pengalaman kehidupan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain. Kita bukan hanya sekedar bertanya. Apa kabarmu. Tetapi kita mau masuk lebih dalam. Bagaimana Tuhan memimpin kehidupanmu. Saudara. Bahkan kita bisa belajar dari anak-anak. Bagaimana mereka bisa menegur kita. Ketika mereka mengalami pergumulan yang sulit. Tetapi mereka masih bisa teguh. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Soalnya ketika kita mengalami pergumulan. Biasanya kita mudah sekali mengeluh. Kita mudah sekali mengutuk Tuhan. Tetapi kalau kita lihat anak kecil. Hampir tidak bisa kita temukan. Anak kecil mengutuk Tuhan. Mereka ketika mengalami kesulitan pergumulan. Mungkin mereka datang kepada kita. Mereka menarik baju kita dan berkata. Daddy and mommy. Let's pray. Mereka memiliki iman yang murni dan teguh. Setelah itu sebab sebagai orang Kristen. Kita tidak dipanggil sendiri. Apalagi kita menghindari komunitas saudara. Setelah kalau saudara lihat di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus pun. Rasul sekali berrasul Paulus pun. Masih belajar. Dan bersuka daripada kehidupan. Daripada jemaat Thessalonica. Dan berita daripada kehidupan Thessalonica ini pun tersebar. Dan yang pasti semuanya akan belajar. Daripada mereka. Sudah hanya di dalam komunitas Kristen dan komunitas saudara. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan kita dikuatkan. Di dalam segala proses kehidupan. Sudah di dalam komunitas kita bisa belajar. Bagaimana kita bisa tetap teguh. Di tengah pergumulan saudara. Sudah di dalam komunitas kita akan mendengar mungkin. Orang yang diberkati Tuhan. Doa mereka dijawab. Dan kita akan mengucap syukur dan kita diteguhkan. Tetapi juga di dalam komunitas yang sama. Kita akan semakin lebih dituguhkan. Ketika kita mendengar kesaksian hidup mereka. Ketika mereka berkata. Sekalipun pergumulanku tidak diambil daripada Tuhan. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Aku tetap percaya dan tidak takut. Sebab aku tahu Tuhan beserta dengan aku. Setelah itu sebab saudara. Di dalam kita menghadapi penderitaan. Penderitaan kita belajar mengimitasi Kristus. Kita bisa belajar dari siapapun. Dari siapa saja saudara. Dan kita mau rendah hati untuk hal itu. Dan tentu saudara ketika kita menjalani proses iman kita. Untuk mengimitasi Kristus dalam penderitaan saudara. Sesungguhnya saudara kita jangan kecil hati saudara. Kehidupan kita bisa memberkati yang lain saudara. Ketika saudara bertahan di dalam penderitaan dan kesulitan. Di dalam iman yang teguh. Seperti Yesus Kristus saudara. Saudara kita akan sungguh menjadi berkat. Dan saudara akan menemukan orang datang kepada saudara dan berkata. Thank you because of you. Aku tidak menyerah. Dan sungguh indah ketika kita bisa mengatakan balik. Ini bukan karena saya. Tetapi karena saya belajar daripada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak heran ketika kita membaca lebih lanjut. Kalau kita perhatikan di ayat 8 saudara. Berita dan kehidupan daripada Jemaat Thessalonica. Itu tersebar saudara. Dari Makedonia sampai Achaia. Dan sampai tempat-tempat lain saudara. Saudara kehidupan mereka mengabarkan Injil. Bukan hanya sekedar dengan mulut mereka. Tetapi kehidupan mereka. Dan ini tersebar dengan luar biasa. Ayat 8 dikatakan. Hidup mereka itu menggaung. Echoes. Ini seperti menggambarkan satu trompet keras. Yang tertiup dengan keras. Berbunyi dengan kencang. Tidak hanya diam di tempat. Tetapi bergelora ke tempat-tempat yang jauh saudara. Saudara jauh saudara. Makedonia itu adalah satu tempat di Provinsi Roma Timur Laut. Yang mencakup Filipi, Thessalonica, dan Berea. Sedangkan Achaia Provinsi Roma di Selatan Makedonia. Yang mencakup Atena dan Korintus. Itu jaraknya ratusan mil saudara. Ketika hidup mereka sungguh nyata. Mereka mengimitasi Kristus dengan iman mereka. Dan kehidupan. Saudara kesaksian mereka itu menjadi kesaksian yang tidak diam di tempat. Tetapi menjadi kesaksian yang nyata dan tersebar di mana-mana. Saudara jika saudara mau kesaksian kita hidup. Kita harus menjadikan hidup kita kesaksian. Saudara kira ini menjadi doa kita. Tuhan saya mau kesaksian saya hidup. Tetapi ubah hidup saya menjadi satu kesaksian yang nyata. Saudara marilah kita belajar saudara. Kita bertumbuh menjadi imitator Kristus. Dan dalam prosesnya. Kita juga mau rendah hati. Belajar dari sesama kita. Dan terutama Yesus Kristus. Guru agung kita. Sehingga kita bisa sungguh menghidupi. Imitator of the Lord. Melalui perbuatan kita. Dan iman yang nyata. Poin kedua saudara yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Menjadi imitator Tuhan. Dimampukan melalui kuasa roh dan firman. Saudara tentu saja. Selain gereja Thessalonica. Belajar daripada Rasul Paulus dan Yesus Kristus. Saudara menjadi imitator Yesus. Atau Kristus yang sejati itu. Itu sangatlah sulit. Dan tidak dimungkinkan dengan usaha sendiri saudara. Jadi kalau kita mau mengimitasi Kristus. Dengan usaha sendiri. Rasanya itu mustahil saudara. Imitasi itu bukanlah proses yang mudah. Saudara kalau kita lihat sejarah. Aristotle bisa mengimitasi gurunya. Bahkan Aristoteles mencoba melampai gurunya Plato. Di dalam beberapa pemikiran. Tetapi saudara ketika Aristoteles ingin mengimitasi gurunya setara status. Ini tidak lebih mudah lagi. Ia selamanya akan tetap menjadi murid daripada Plato saudara. Sebab Aristoteles adalah murid Plato. Dan Plato adalah muridnya. Itu sebab saudara hari ini sampai seratus tahun atau seribu tahun lagi. Ketika kita melihat buku sejarah. Sejarah tetap akan mencatat bahwa Aristoteles adalah murid dari Plato. Sekali murid adalah selama-lamanya murid. Tetapi saudara. Aristoteles bisa mengimitasi status daripada Plato. Ketika ia kemudian mengajar Alexander Agung. Ketika ia mengajar Alexander Agung. Kita akan menemukan bahwa status daripada Aristoteles berubah. Ia bukan hanya sekedar menjadi murid Plato. Tapi dia adalah guru daripada Alexander Agung. Itu sebab Benan Russell, filsuf Inggris pernah menyatakan. Bahwa kita tidak akan bisa mengerti Aristoteles selepas daripada pengertian. Bahwa ia adalah murid dari Plato. Dan guru daripada Alexander Agung. Tapi kalau kita melihat dari sini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam level manusia. Sangat mungkin bagi kita. Untuk mengimitasi orang lain. Statusnya. Pekerjaannya. Hal-halnya. Karakter-karakter. Dan apapun itu. Di dalam level manusia. Meskipun sulit. Tetapi bukan berarti mustahil. Namun saudara ketika kita berbicara tentang kita mengimitasi Kristus. Yang adalah Tuhan. Saudara. Wow saudara ini adalah satu hal yang tidak mudah. Dan bahkan mustahil. Standarnya terlalu tinggi saudara. Mengimitasi Tuhan saudara. Saudara itu sebab saudara ketika kita membaca bagian ini. Kita akan bingung. Bagaimana mungkin. Jemaah Tesan Unika yang masih muda. Tetapi mereka bisa dikatakan mengimitasi Kristus sedemikian rupa. Ini adalah waktu yang singkat saudara. Saudara mereka bukan bermeditasi. Mereka bukan mengikuti kelas-kelas tertentu. Saudara tapi yang terjadi adalah mereka menerima firman Tuhan. Saudara kalau saudara baca di ayat 2. Bahwa dikatakan bahwa Rasul Paulus Silvanus. Yang adalah rekan pelayanan Paulus. Di dalam travelnya. Dan juga Timotius selalu mengingat mereka. Dan dikatakan bahwa mereka mengingat jemaat Tesan Unika. Di dalam iman, ketekunan, pengharapan, dan kasih. Dan saudara yang disebutkan di ayat 2 ini bukan lain-lain. Saudara ini adalah esensi dan core. Daripada spiritualitas Kristen. Jika Rasul Paulus adalah Rasul yang menyimpulkan iman Kristen. Adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan ia sekarang memuji jemaat Tesan Unika. Karena hal itu iman, pengharapan, dan kasih. Kita tahu bahwa sungguh kehidupan mereka. Sungguh kehidupan yang bukan sembarangan. Tetapi apa rahasianya? Jika kehidupan manusia, kita sebagai manusia. Tidak bisa mengimitasi Tuhan dengan kemampuan kita sendiri. Saudara jawabannya terletak di ayat 5 dan 6. Firman Tuhan katakan bahwa. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dengan dorongan dan kuasa roh kudus. Setelah mentransformasi kehidupan jemaat Tesalonika. Surah ini adalah kuncinya. Firman Tuhan yang mentransformasi. Surah Tesalonika yang menyembah berhalah. Menyembah tradisi kultus. Di daerah itu yang penuh dengan tradisi mistisisme. Dan agama-agama Mesir dan lain. Sebagai yang bercampur aduk. Yang tidak mudah saudara. Tetapi mereka bisa berbalik. Percaya kepada Kristus. Bahkan mereka disiksa sampai mati. Ancamannya saudara. Tetapi mereka masih bisa bertahan. Di dalam usia yang masih muda itu. Karena apa? Jawabannya adalah saudara. Hanya karena firman Tuhan saudara. Saudara disini kita belajar saudara. Untuk menjadi imitator Kristus yang sejati. Saudara tidak bisa melakukannya. Dengan kemampuan saudara sendiri. Hanya kuasa Injil dan rohnya yang sejati. Yang kita terima dan kita dengar. Itulah yang memampukan kita. Dan di luar itu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Strategi Tuhan untuk mentransformasi orang. Adalah satu. Dan itu adalah tetap dari dahulu sampai sekarang. Yaitu adalah melalui kebenaran firmannya. Saudara banyak orang tidak terlalu yakin. Apakah benar Alkitab dan Injil bisa merubah orang. Apakah benar sih firman Tuhan itu bisa mempertumbuhkan kita. Menjadi serupa seperti Kristus. Saudara jika demikian pertanyaan yang saya katakan. Dan tegaskan. Yah dan Amin. Kita harus yakin dan percaya. Bahwa firman Tuhan lah yang mampu merubahkan kehidupan seseorang. Roh Tuhan bekerja melalui firmannya. Mentransform manusia secara penuh. Dan kalau kita lihat di ayat 5. Ditegaskan oleh Rasul Paulus. Firman bukan sekedar kata-kata. Tetapi ada kuasa roh kudus yang merubah. Firman bukan sekedar kata-kata. Tetapi ada kuasa. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua. Apakah kita rindu dan memiliki hasrat untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin di saat ini kita rasa malas. Saya mungkin atau di dalam hati kita mungkin kita berkata saya sudah mulai bosan. Atau mungkin kita berkata saya tidak suka lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengatakan saya malas, saya bosan, saya tidak suka dengan firman Tuhan. Disitulah awal mula kejatuhan dan keruntuhan kehidupan iman kita. Setelah ketika kita mengatakan kita bosan, tidak suka, dan kita malas membaca firman Tuhan. Disitulah ujung dan awal daripada kehancuran iman kita. Saudara, saya ingat waktu kecil di lingkungan sederet lingkungan rumah saya. Saya ingat papa saya mengajak tetangga-tetangga untuk pergi ke gereja. Papa saya suka mengajak tetangga saya, anak tetangga saya khususnya untuk meminta mereka untuk pergi bersama ke gereja. Karena relasi papa saya dekat dengan mereka, mereka izinkan anak-anak mereka untuk pergi ke gereja. Lalu ketika pergi ke gereja dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, mereka pergi ke gereja, mereka belum mengenal Tuhan. Lalu kemudian saya bertanya, apakah benar mereka sungguh bisa percaya kepada Tuhan, hanya dengar firman-firman Tuhan dari minggu ke minggu. Lalu kemudian mereka sudah mulai tidak mau pergi ke gereja lagi. Tetapi hari-hari besar seperti Natal mereka mau ikut ke gereja. Tetapi ada satu masa mereka sudah tidak mau pergi ke gereja lagi dan mereka pindah rumah. Dan setelah itu saya pergi kuliah ke luar kota dan saya tidak bertemu dengan mereka lagi. Dan ketika saya pulang, saya tidak menemukan tetangga saya lagi. Dan satu sewaktu ketika saya pergi ke gereja. Dan ketika saya pergi ke gereja setelah bertahun-tahun tidak pergi ke gereja di hometown saya. Dan ketika saya pergi ke gereja, saya kaget dan saya menemukan bahwa tetangga saya, anaknya pergi ke gereja. Mereka yang dulu tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Dan saat ini setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka saya temukan di gereja saudara. Dan bahkan anak ini melayani di pemuda saudara. Setelah saya bingung dan tidak habis pikir bagaimana mungkin mereka bisa pergi ke gereja. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Di situ saya menemukan satu kesimpulan bahwa firman Tuhan yang ditanam kepada mereka selama bertahun-tahun. Yang mereka dengar dari minggu ke minggu, tidak akan sia-sia. Setelah inilah iman kepercayaan kita bahwa firman Tuhan yang ditabur tidak akan berakhir dengan sia-sia. Setelah ini bukan karena keluarga kami hebat. Bahwa mereka pergi ke gereja, rajin tanyakan mereka apakah mau pergi ke gereja. Inilah seperti yang Martin Luther katakan bahwa ini bukan karena saya. Tetapi sepenuhnya adalah karena pekerjaan Tuhan. Setelah jemaat Thessalonica bisa menjadi imitator Kristus bukan karena kehebatan mereka. Tetapi injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan kuasa roh kudus. Memakai firman Tuhan untuk mengubahkan kehidupan mereka di dalam menghadapi pergumulan hidup. Setelah maka ketika kita kembali kepada konteks ayat tentang menjadi imitator Kristus. Dalam ranah pergumulan hidup dan penderitaan saudara. Kuncinya tetap sama. Kuncinya tetap adalah firman. Ketika saat ini kita berada dalam kondisi pergumulan dan penderitaan khususnya dalam pandemi yang berkepanjangan. Setelah apakah firman Tuhan adalah sandaran kita? Apakah kita masih mendengar firman Tuhan dan penuh antusias? Karena online ya saudara. Ketika online saudara. Saudara mungkin kita pikir ah gak apa-apalah malas gak ada yang lihat. Gak apa-apalah saya gak perlu ikut ibadah kan gak ada yang tahu. Saudara justru saudara di masa-masa seperti ini justru firman Tuhan sandaran kita. Meskipun kita berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu saudara. Tuhan tahu saudara. Soalnya sebagai orang Kristen saya selalu ingatkan kepada diri saya. Ketika saya mulai malas. Ketika saya mulai di dalam diri itu merasa kayaknya iman saya mulai lemah saudara. Saya mengatakan bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulan saya. Dalam iman Kristen dua hal ini paling penting. Tahu Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan tahu. Soalnya dua ini kita harus pegang. Bahwa Tuhan tahu. Dan kita tahu Tuhan. Saudara izinkan saya bertanya kepada kita semua yang ada di sini. Ketika kita mau menjadi imitator Kristus yang teguh. Teguh di dalam penderitaan saudara. Apakah firman Tuhan telah menjadi sandaran kita yang pasti dan kokoh. Atau ada yang lain saudara dalam kehidupan kita. Yang kita pegang sebagai satu-satunya. Dan yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan ada seorang pemikir yang menyatakan bahwa di kondisi pandemi ini kita terkunci di rumah. Ya kita terkunci di rumah tetapi kondisi ini tidak begitu buruk. Jika kita bayangkan hidup kita seperti kita misalnya pergi ke restoran kita mau beli kopi susu. Kita akan katakan kepada waiternya. Waiter saya mau beli kopi susu. Lalu waiternya katakan. Sorry pak kita sudah tidak ada susu. Kopi saja bagaimana? Oh tidak ada susu. Ya sudah kopi pun jadi. Tetap kopi. Gak apa-apa kopi tanpa susu. Tetap adalah kopi. Saudara pemikir ini menggambarkan hidup kita ibarat seperti isolasi itu kopi saudara. Susu itu seperti kita bisa keluar bebas saudara. Saat pandemi susu itu tidak ada. Waiter katakan sorry susu itu tidak tersedia lagi. Tetapi meski demikian Anda masih punya kopi. Kita masih bisa menikmati kopi ini. Wow saudara. Ini adalah metafor yang baik ya. Metafor ini seperti yang menghibur kita bahwa terlepas dari isolasi kita. Mungkin masih ada hal baik yang bisa kita nikmati di dalam pandemi ini. Namun saudara tidak sesederhana itu saudara. Pertanyaannya bagaimana jika kita tidak bisa minum kopi tanpa susu. Saudara ini tidak semudah itu. Kita tahu bahwa ada isu ekonomi. Ada isu mental. Ada isu relasional. Yang berdampak yang membuat tidak semudah itu. Jika lo tidak ada susu. Saudara hikmat dunia mungkin bisa sedikit membantu kita di dalam pergumulan dan kesulitan kehidupan kita. Tetapi tidak pernah sungguh-sungguh membantu. Kekuatan sejati kita di dalam menghadapi kesulitan. Menjadi imitator Kristus yang sejati tetap teguh di dalam iman kita. Di dalam menghadapi penderitan. Kuncinya satu saudara bukan hikmat dunia. Tetapi tetap adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang bekerja menyentuh pikiran. Menyentuh hati. Dan mentransformasi seluruh kehidupan. Dan nilai yang terjadi di jemaat Thessalonica. Kalau saudara baca di live 9 dan 10 saudara akan menemukan tiga pola itu saudara. Bagaimana jemaat Thessalonica mengalami pertobatan. Mereka mengalami kehidupan yang tertransformasi dan mereka melayani. Dan yang terakhir mereka hidup di dalam pengharapan. Faith, love, and hope. Dan prinsipnya tetap berlaku sampai pada hari ini. Bahwa kehidupan demikian hanya mungkin hadir. Jikalau kita bersandar kepada firman Tuhan. Dan membiarkan firman Tuhan berbicara. Dan mentransformasi kehidupan kita saudara. Mungkin saat ini adalah masa yang paling baik. Dimana kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara mungkin masa-masa ini adalah masa dimana kita bisa membaca habis alkitab kita. Dari kejadian sampai wahyu. Saya mengajak pengurus remaja saya. Minimal ketika mereka selesai daripada kepengurusan mereka. Habis firman Tuhan daripada kejadian sampai wahyu. Saya katakan baca dari kejadian sampai wahyu. Tanyakan. Jikalau ada hal yang perlu ditanyakan. Mari kita go through bersama-sama. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sandaran kita. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan. Ketika kita hendak ingin menjadi imitator Kristus Yesus. Soalnya ini terjadi dalam jemaat Thessalonica. Dan hal itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Soalnya yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau menjadi imitator Kristus yang sejati. Kita mau diinspirasi Kristus. Dan kehidupan kita menginspirasi banyak orang. Jikalau kehidupan kita kita mau hanya diinspirasi tanpa menginspirasi. Kita dangkal. Jikalau kita mau diinspirasi tanpa menginspirasi. Kita kosong saudara. Mari bersama saudara kita hari ini menjadi imitator Kristus yang sejati. Kristus seladan kita dan firman dan roh kudus yang memampukan kita. Sehingga Kristus Yesus saja yang ditinggikan. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang dimuliakan. Kira Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Hambamu sudah selesai berbicara. Kiranya roh Tuhan yang terus berbicara di dalam hati setiap kami. Kami mau menjadi imitator Kristus. Kami belajar daripada orang lain. Daripada Kristus Yesus. Sehingga kehidupan kami menjadi imitator Tuhan yang sejati. Dalam iman dan kehidupan. Dan sungguh kami mau mengandalkan Tuhan. Kuasa roh Tuhan dan firmannya yang hidup. Bukan yang lain. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.